Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus puji Tuhan hari ini kita diberikan waktu kembali olehnya untuk mendengarkan cinta kasih Tuhan firman Tuhan dalam program resiran hari ini terambil dari Lukas ke-21 ayat yang ketiga dan yang keempat demikian lalu ia berkata aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya tetapi janda ini memberi dari kekurangannya bahkan ia memberi seluruh nafkahnya saudaraku yang dikasihi Tuhan dalam Lukas 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat dalam pembandingan persembahan janda miskin dengan orang kaya bukanlah hanya menunjuk besar kecil persembahan namun memang bila di prosentase dari berkat Tuhan yang masing-masing diterima tentu akan menunjuk bahwa janda miskin itu lebih besar dibandingkan dengan apa yang dipersembahkan orang kaya itu memang secara jumlah lebih besar si kaya maksud Tuhan bukan hanya itu tetapi malah melebihi itu semua karena Tuhan Yesus akan menunjukkan tentang kualitas persembahan itu juga bukan hanya kuantitas secara nalar saja mengapa janda itu memberi semua yang ia miliki bukankah dia membutuhkan itu untuk kebutuhan hidupnya sebab semua bukan sebagian bagaimana dia akan mencukupi kebutuhan paling tidak untuk hari itu dari gambaran ini kita akan melihat kualitas persembahannya ia tidak mengkhawatirkan tentang apa yang mau ia makan yang ia butuhkan namun bagi Tuhan segalanya ia persembahkan sebagai wujud penyerahan diri secara total kepada Allah ia tentu juga percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkatinya karena Allah adalah kalibnya yang memelihara seluruh ciptaannya mungkin ada yang berpikiran bahwa di rumahnya sudah tersedia namun kita perlu ingat dan telusuri firman Tuhan dalam Lukas 21 ayat 3 dan 4 ada kata yang menyebutkan janda miskin ia memberikan dari kekurangannya dan yang terakhir ia memberikan seluruh nafkanya jadi jelas yang dimaksudkan Tuhan Yesus yaitu penyadaran akan pentingnya penyerahan secara total dalam rangka rasa syukur akan keselamatan dan pemeliharaannya dan ini juga menunjukkan apa? menunjukkan sebuah ketaatan serta kepercayaan yang teguh berdasarkan pengakuan akan Allah apapun yang kita rasakan pikirkan dan lakukan tertuju bagi pengakuan itu sehingga semua yang kita lakukan dalam penyerahan secara totalitas itu semata bagi kemuliaan Allah kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua mari kita berdoa seperti janda miskin dalam lukas kami diingatkan ia memberikan semua apa yang ia miliki kami juga rindu untuk dapat dimampukan oleh Tuhan belajar seperti janda miskin yang memberikan sepenuh hidup kami kami mohon apapun yang kami lakukan terlebih hidup kami biarlah hidup kami ini juga menjadi kemuliaan bagi namamu terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin